Oke teman-teman setelah kemarin kita sudah setting kurikulum Sudah mengisi di wali kelasnya Kan ini kemarin sudah kita setting kurikulumnya Sudah mengisi di wali kelasnya Mappelnya Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah Kita memasukkan untuk siswa Karena kemarin banyak yang bingung Bagaimana sih untuk siswa ini kok tidak ada siswanya kok masih kosong Nah kita langsung ke cara untuk mengupload siswa di simpatika Yang mudah dan cepat dan pastinya berhasil Oke kita ke siswa sini teman-teman Nah kita ke bawah Nah ini kadang teman-teman pilih yang atas karena tidak muncul Ini siswa yang belum aktif Tinggal kita download saja siswanya Akan nanti berupa Excel hasil downloadnya Tinggal kita ambil Excelnya Ini teman-teman Ya kita urutkan atau kita ubah dulu Di kelasnya Mungkin yang ini ya Dari bawah yang kelas 6 kita ubah ke kelas 7 Karena bisa agar lulus lah ya Di lulusannya itu kelas 7 Kita tinggal copy saja Sampai bawah Disini Nah Kita ganti kelas 7 Yang kelas lainnya juga sama Kita tambahkan satu kelas Intinya Kita ubah kelasnya Yang naik ya kita naikkan Yang tetap ya Kita naik ya kita tinggalkan kelasnya Berarti yang kelas 5 juga Kita naikkan menjadi kelas 6 Disini tinggal kita Kopikan saja Seperti ini Kelas 4 Juga sama Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Juga sama Kita naikkan satu kelas Disini nanti kelas yang baru Kita tuliskan di bawah sini Nah kita ambil data kelas baru ini Dari mana Kan kita sudah punya Data siswa di emis kan ya Ini kita urut Nah ini kelas 1 ini Kita ambil datanya dari emis saja Kita tinggal download siswa di emis Itu langsung akan muncul disitu Tinggal kita simpan saja Kita sesuaikan Tanpa ada nomor atau kode sistem ya Nah kemudian kita upload Nah disini tinggal kita upload baru Nah pilih filenya Nah ini ya Format upload dan unggah Simpan Nah seperti itu saja Di klik oke Sangat mudah Tinggal kita tunggu saja teman-teman Biasanya waktu proses untuk siswa masuk ini Cuma sepuluh pemisahan Nah ini kita masuk ke teman-teman Langsung cepatkan ya Mungkin 1-2 menit Nah seperti itu Cara untuk input siswa Tinggal kita Sesuaikan saja Dengan siswa yang ada di emis Oke Untuk selanjutnya Kita tinggal setting di jadwal Pada tutorial selanjutnya Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati